Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku mau bikin makeup tahan lama Buat orang yang kulitnya berminyak Kayak aku Makeupnya gak bakal heboh dan gak bakal glam gitu Lebih ke natural dan bisa dipakai sehari-hari Ataupun kayak jalan-jalan ringan gitu juga gak bisa dipakai sih Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus Oke guys, jadi aku ini udah pake alis Karena biar mempercepat aja Soalnya alisnya emang gak aneh-aneh Gak macem-macem, bentuknya kayak gini-gini aja Cuma produk alis yang aku pake itu adalah Viva Itu kayak pensil alis andalan Dan wajib punya MUA-MUA Indonesia Ini Viva Eyebrow Pencil Ini aku yang warnanya hitam Dia ada dua warna, hitam sama coklat Nah coklatnya aku gak suka Karena coklatnya Viva itu lebih ke oran Daripada ke coklat yang cool tone Jadi aku pakenya black dan emang aku sukanya Sama pensil alis itu yang warnanya hitam Biar muka aku tuh kayak lebih tegas Biar makanya anak-anak Oh iya, aku lupa bilang Kalo di video ini aku bakal pake semuanya brand lokal Indonesia Biar kalian gampang buat carinya Sebenernya dari brand lokal Aku suka banget sama alisnya Funboy Yang warna merah Pensil alisnya Cuman pensil alisnya Funboy itu Kalo misalnya kena air Atau yang keringet berlebih nih Apanya kalo misalnya Wudu Dia itu lebih gampang lunturnya Daripada Viva Kalo Viva ini lebih tahan lama Makanya itu MUA-MUA Indonesia Kayak suka banget Dan jadiin pensil alisnya Viva itu Pensil alis andalan Cuman kalo misalnya kalian Yang kebiasaan pake pensil alis tuh yang langsung ditekan Kalian harus hati-hati banget pake pensil alis ini Jadi kalo mau gak terlalu tebel Atau gak terlalu tegas Dan maunya tuh kayak abu-abu aja Kalian pakeinnya ngambang-ngambang Jangan sampe terlalu tekan Kalian nanti jadinya terlalu bold Oke sekarang buat primernya Pastinya aku pake Makeover Velvet Merifying Primer Dia ini teksturnya Silikon Silikon bening tapi Aku pakein ke seluruh muka Dia ini juga bisa buat nge-fill in pores Jadi kalo misalnya kalian yang ngerasa Pori-porinya besar di sisi mana Kalian bisa ditekan-tekan disitu Sebenernya buat tahan lamanya Si Makeover Velvet Merifying Primer ini tuh Gak setahan lama Kalo misalnya aku pake andalan aku Benefit profesional yang medrescue Tapi emang fungsinya itu Lebih ke merifying aja Sama nge-fill in pores Cuma dari brand lokal Primer yang paling tahan Menurut aku tuh ini Selanjutnya buat foundationnya Ini aku pake Rose All Day Cosmetics The Realest Lightweight Foundation Ini tuh foundation yang belum lama Beredar di Indonesia Ini tuh aku yang shadenya light Dan dia kayak Walaupun dia kayak gini Tuk agingnya Tapi dia ada palmnya Kucu ya Ini sebenernya aku baru pake kayak beberapa kali Cuman buat foundation lokal Menurut aku yang paling tahan tuh ini Walaupun dia coveragenya tuh Gak full coverage banget Tapi dia tuh tahan Dan bikin muka kita Kulit kita tuh kayak flawless Jadi pori-pori di muka kita tuh Kayak tersamarkan gitu loh Buat coveragenya sih Gak full Literally full Jadi kalian harus nge-build up lagi Kalo emang yang mau full coverage Dan butuh banyak nutup kayak aku Dia teksturnya tuh kayak tebel banget Pertama kali pake aku kira tuh Ini bakal full coverage banget Karena teksturnya super tebel Tapi enggak Dia medium to full Oh iya guys Kalian banyak banget yang request ke aku Mau minta video update skincare rutin aku Karena menurut kalian muka aku udah mendingan bekas jerawatnya Cuman aku belum bisa bikin videonya Soalnya muka aku tuh kayak Masih gak jelas gitu loh Walaupun udah mendingan bekas jerawatnya Ntar dateng lagi jerawat Ntar ada bekas baru Ntar dateng lagi jerawat Ntar ada bekas baru Pokoknya aku bakal bikin skincare rutin Sama How I Cure My Acne Itu tuh ntar kalo misalnya Semua bekas jerawat aku udah bersih Baru aku bakal bikin Biar kayak Meyakinkan gitu videonya Kalo misalnya aku bikinnya sekarang Tapi masih ada bekas-bekasnya gitu Kayak gak meyakinkan takutnya Oke jadi kayak gini hasil foundationnya Ini aku cuma pake 1,5 layer Dia masih berbayang Bekas jerawat aku yang hitam-hitam Cuman yaudah Aku kayak gak mau nutupin literally full Karena ini bukan makeup Yang buat dipake kayak ke pesta Atau yang glam banget gitu Oh ya by the way Tadi aku pake sponge Spongenya aku spray dulu Oke spraynya Pixi Ini tuh Pixi Protecting Mist Jadi dia tuh punya 3 kegunaan Antioksidan, kelembapan, sama makeup Hingga 8 jam Sebenernya ini tuh spray Yang buat dipakein setelah makeup Cuman aku spray sponge Aku pake ini juga Sekarang aku mau pake concealer Ini dari Mineral Botanica Radian Instant Cover Concealer Yang aku ambil ini nomor 02 Natural Aku cuma pake di bawah mata aku aja Soalnya tadi bawah mata aku tuh Kayak kurang ketutupan sama foundationnya Oh ya sih foundationnya kan Teksturnya kayak kental banget gitu kan geng Jadi begitu diaplikasiin ke muka Dia tuh kayak langsung Nge-click gitu sama kulitnya Langsung ngelock gitu ke kulit Jadi harus cepet-cepet di-blend Jadi ya kenapa foundationnya ini tahan lama Soalnya begitu foundationnya dipakein ke kulit Dia langsung ngelock, langsung nyerep Bukan nyerep sih Nanti langsung ngelock, langsung nyatu gitu sama kulit Jadi dia kayak gak geser-geser lagi Sebenernya concealernya ini tuh gak kayak khusus Buat kulit oily skin dan yang tahan lama gitu Cuman aku suka sama coveragenya Dia kayak medium to full Jadi gak terlalu full Tapi gak terlalu light Jadi kalo buat sehari-hari ini oke banget Keliatan kan tadi pas aku aplikasiin Dia aplikasiinnya gampang Nge-creasingnya juga gak begitu banyak Buat concealer lokal Aku paling suka sama Mineral Botanica Terus sekarang lanjut buat bedaknya Aku bakal pake makeover Ini adalah bedak barunya Powerstay Mirifying Transparent Powder Warnanya putih Jadi seperti RCMA Powdernya baru Aku pakenya baru kayak beberapa kali Mirip-mirip sama RCMA Gak flashback Walaupun dia putih gini Dan dia kayak ada bau bayinya gitu loh Tapi aku gak ngerti jelasinnya Soalnya bau bayinya tuh bukan bau bayi yang nyengat Pokoknya kayak ada semacam bau bayi gitu Dan ini partikelnya tuh kayak kecil-kecil Parah Sebenarnya brand lokal yang punya translucent powder Juga ada marks Itu udah dari lama banget bahkan Nah kalo misalnya pake marks tuh Masih kayak ngebikin mukanya agak sedikit jadi putih Kalo pake si makeover ini enggak Dan si marks itu gak setahan lama Si makeover Masih lebih tahanan si makeover Terus sekarang aku mau Nge-contour muka Ini aku pake SK The Goddess Cheek Palette Dan SK tuh udah masuk ke Sephora game Aku baru tau juga Nge-woow Aku pake warna contournya Jadi warnanya tuh cantik banget Kayak gak terlalu Ashy tapi gak terlalu warm Terus aku ambil brush yang lebih kecil Ambil contouran tadi juga Aku taro di mata Cuman di creasingnya aja Aku suka banget parah sama si palette ini Kalo traveling biasanya aku bawa ini Soalnya ini kayak all in one palette Ada contour, blush, dan ada highlighter Dan semuanya bagus-bagus banget Semuanya gampang di blend Semuanya warnanya cantik Highlighternya juga oke banget Dan bisa dijadikan kayak eyeshadow sekalian gitu loh Sekalian aku ngambil pink blush-nya Sudah seperti ini Aku ambil highlighter Highlighternya tapi aku lagi gak pake yang SK Aku lagi pake yang make over Kami ada make over yang Rish Glow Jadi walaupun kita kulitnya berminyak Dan buat makeup tahan lama Tapi jangan sampe muka kita kayak terlalu powder banget Yang terlalu matte keliatannya Tetep kasih sedikit lah highlighter Kalo emang gak mau banyak-banyak Karena kalo gak ntar mukanya jadi kayak kaku gitu loh Tuh pakein segitu aja cukup Terus kalo udah langsung di spray Pake protecting mist yang tadi Kita buru-buru set Biar makeupnya gak keduluan kemana-mana Dan gak kena-kena tangan atau apapun lah Satu yang aku gak suka dari si mist ini Dia tuh kayak ada wanginya Kayaknya wanginya dari aloe veranya Soalnya wanginya kayak agak perfume gitu Cuman gak senyengat itu sih Tapi ya ada wanginya Jadi kayak pas di spray tuh kayak Gitu Cuman dia lumayan tahan banget Buat spray brand lokal Kenapa wajib di spray makeupnya Biar gak keliatan powdery banget Pokoknya kan kita semuanya pake powder-powder-powder-powder kan Biar tahan lama Jadi biar makeup sama base-nya Kayak keliatan lebih melt di muka kita Sekarang buat ke mata Karena tadi aku cuman pake di crease doang Aku mau tambahin sedikit dari roll over reaction Ini tuh glaze liquid eye tin Yang Aria Ini aku cuman pakein di tengahnya aja dikit aja Biar lebih ciami Gak apa aku pakeinnya dikit aja Karena biar gak terlalu mencolok Jadi masih bisa dipake daily Terus sekarang aku gak bakal pake eyeliner Ini aku mau pakein pixie Mascara pixie yang volumizing Waterproof mascara Jadi aku sukanya pakein ini tuh Kayak sebagai base-nya Sebagai base-nya bulu mata aku Soalnya buat nahan mascara Gak smudging ke bawah Ini oke banget Cuman buat kayak Bukain bulu mata kita kayak badai gitu Dia kurang Jadi biasanya aku campur maskaranya Dan aku sukanya pake mascara tuh Cuman di bagian atas doang Kayak aneh ya So kalo aku pake mascara di bagian bawah Atas bawah Tapi aku gak pake eyeshadow yang kayak tebal gitu Mata aku keliatan jadi kayak agak Semakin sipit Aku cuma suka pake bagian atas Kalo lagi polosan Dan kelihatannya lebih besar mata aku Oke terus ini aku tambahin Wardah yang I Expert The Volume Expert Mascara Sebenernya kalo kalian mau pake Wardah ini langsung Juga oke sih Kalo mau lebih amannya Pake mascara pixie yang tadi dulu Udah buat matanya gitu aja Terus sekarang buat bibirnya Aku punya tips buat kalian Aku pake cara ini tuh kayak udah dari lama banget Kayak aku misalnya butuh beraktifitas yang seharian Pake makeup Tapi males tachap Atau susah buat tachap Jadi biasanya aku pake cara kayak gini Dulu pas di kampus Aku juga suka pake cara kayak gini Karena emang aku gak mau cuman pake si lip tint doang Sama aku ambil lip tint Yang tahan lama Susah ilang Dan ini nah Lip tintnya susah ilang Tapi gak bikin bibir kering dan super enak Jadi ini aku kayak sekaligus jadikan lip base Tapi aku gak bener-bener aku bikinin full bibir gitu Aku tetep diombrein Terus tunggu agak kering Terus aku timpa pake sashi truly amazing Ini kayak lip creamnya gitu Liquid lipstick Jadi sebenernya si sashi ini juga tahan lama Liquid lipsticknya Cuman lip tint biasanya lebih tahan lama Daripada lip cream Jadi kalo pas lip creamnya ilang Kita kayak males touch up segala macem Lip tintnya masih stay Itu gunanya Maksud aku Tapi kalo misalnya emang kalian seharian Gak mau pake lip cream Pengennya pake lip tint gini aja Jadi oke yaudah gak apa-apa Tapi kalo misalnya kalian pengennya pake lip cream Biar lebih gaya gitu Pake lip tint di bawahnya Buat bikin biar lebih tahan lama Dan biar bikin kalo lip creamnya udah hilang di bibir Masih ada warnanya Selesai deh Kalo kalian mau tambahin lagi mistnya Boleh banget Jadi seperti ini hasilnya Ini bisa kalian pake sehari-hari Bisa juga kalian pake jalan Oke sekian video dari aku kali ini Makeup tahan lama Buat kulit berminyak dengan produk-produk lokal Karena aku punya kulit yang berminyak juga Jadi aku pengen nge-share ke kalian Beberapa pengetahuan yang aku tau Jadi kalo misalnya kalian mau tulis di komen Kayak tanya-tanya tentang kulit berminyak Atau apapun Bakal aku jawab Sebisa mungkin Oke semoga kalian suka sama video ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like Dan subscribe juga ke channel aku See you on my next video Bye